Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu berlaku terpuji Bagi seorang muslim adalah Yang pertama Yaitu berkata yang baik Allah menyuruh kita untuk berkata yang baik Berkata yang baik artinya Berkata dengan benar Berkata dengan sopan dan santun Berkata tidak boleh menyakiti hati orang lain Teman apalagi orang tua kita Kemudian yang kedua Di antara berlaku terpuji adalah Hormat dan patuh Hormat artinya menghargai Atau berberlaku sopan Kepada orang tua Begitu pula Berberlaku sopan kepada guru Karena orang tua Adalah orang yang telah Berbuat banyak kepada kita Melahirkan kita dan merawat kita Sedangkan guru adalah Yang telah mengajarkan kepada kita Berbagai macam ilmu Cara berbakti kepada orang tua Cara hormat dan patuh kepada orang tuanya Di antaranya adalah Mendengarkan nasihat-nasihat orang tua Dan juga berpamitan kepada orang tua pada saat akan bermain Ikut membantu orang tua Membantu pekerjaan rumahnya Menjaga adik Menjaga barang-barang Memperhatikan penjelasan guru Dan juga Bersalaman Kepada guru pada saat bertemu Kemudian Salah satu berlaku terpuji yang berikutnya adalah Bersyukur Bersyukur artinya Berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah Telah melimpahkan nekmat Nekmat yang banyak kepada kita Terutama Nekmat sehat Badan Dan nekmat Iman dan islam Nekmat diberikan Pakaian Tempat tinggal Makanan dan minuman Dan lain-lain sebagainya Semuanya adalah nekmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus kita syukuri Cara bersyukur adalah Mengucapkan Alhamdulillah Ketika kita mendapatkan Nekmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Bisa dengan bersedekah Kepada sesama yang membutuhkan Seperti bersedekah kepada Orang-orang miskin dan Anak-anak yatim Berilaku terpuji berikonya Yang keempat adalah Pemaaf Memaafkan kesalahan orang lain Nabi kita Muhammad S.A.W Adalah seorang nabi Yang memberikan contoh kepada kita Beliau adalah Orang yang Pemaaf kepada setiap orang Maka Sebagai anak muslim yang soleh Kita harus Mau memaafkan orang lain Jika ia berbuat Salah kepada kita Sebaliknya Jika kita berbuat Salah kepada orang lain Maka kita harus Meminta maaf Kepadanya Dan berikutnya Contoh berilaku terpuji Yang kelima Adalah Berkata dengan jujur Artinya adalah Tidak berbohong Tidak berbuat curang Sebagai anak muslim Yang soleh yang baik Kita harus berperlaku Jujur Dalam berkata Dalam berbuat Anak yang jujur Pasti disayang oleh Allah S.W.T Anak yang jujur Pasti disukai teman-temannya Anak yang jujur Pasti disenangi oleh Para guru-gurunya Dan juga terutama Pasti disayang oleh Kedua orang tua Dan kemudian Yang terakhir Yang keenam adalah Berperilaku Percaya diri Sebagai seorang muslim Kalian harus memiliki Sikap percaya diri Artinya Percaya kepada Kemampuan sendiri Anak muslim Yang percaya diri Tidak akan merasa takut Melakukan sesuatu Anak muslim Yang percaya diri Akan memiliki Keberanian Melakukan sesuatu Yaitu Sesuatu yang baik Contohnya adalah Membaca Al-Quran Berani tampil Di depan Berani tampil Di depan kelas Berani ikut Lomba Yang dilaksanakan Oleh sekolah Dan Kegiatan-kegiatan Yang lain Termasuk Berani bertanya Kepada Bapak dan Ibu Guru Setiap Anak muslim Yang percaya diri Akan berani Melakukan kebaikan Kebaikan Karena itu Akan mendapatkan Ridho dan pahala Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kalian semuanya Dapat menjadi Orang yang baik Dan berlaku Terima kasih Anak-anak semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh